Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat ya mata kuliah astronomi dan kebumian dengan materi gerak dan posisi benda langit slide-nya sudah saya share di WhatsApp grup ya jadi bisa di simak ya pada kali ini pembahasan akan saya bagi menjadi empat ya yang pertama sebenarnya lima ya yang pertama tentang tata surya kemudian hukum gravitasi universal dan hukum Kepler lalu rotasi dan revolusi bumi kemudian fase bulan dan sistem koordinat yang pertama tentang tata surya sekadar untuk mereview apa yang sudah Anda baca pada buku pada pekan yang lalu Nah untuk membantu menjelaskan beberapa topik yang tadi itu saya ingin Anda untuk mendownload ini virtual lab untuk astronomi ini The Nebraska Astronomy Upload Project Anda ketik di Google seperti ini akan keluar aplikasinya dan nanti Anda bisa download itu di laptop Anda atau Anda bisa secara langsung ya kalau kirantinya lengkap dengan flash ya bisa dimainkan langsung di webnya ya tapi saya disini sudah downloadnya baik ini fitur-fitur yang nanti digunakan ya jadi di download dulu kemudian nanti akan saya pandu bahwa fitur-fitur ini akan saya mainkan untuk menjelaskan materi yang tadi sudah saya bagi gitu Nah ini yang sudah Anda download di HP ya ini untuk mengamati benda-benda langit ya Nah kemarin star walk to free ini yang saya gunakan untuk praktikum itu tapi di samping itu banyak pilihnya cuma ini yang ada fitur perencanaan itu ya visible to night ya kalau yang lain manual tata surya itu apa sih ya seperti yang Anda tahu bahwa tata surya itu adalah susunan matahari dan anggota tata surya yang mengintarinya ya antara lain planet asteroid, satelit, meteoroid, komet ya dan ada benda-benda yang di luar orbit Neptunus ya ada banyak disitu tapi disini yang akan saya jelaskan hanya bagian planet saja nah tentu yang ada di layar ini adalah skema ya tapi aslinya itu ukurannya tidak seperti perbandingan yang ada disini ya matahari itu ribuan kali lebih besar dan jarak antar planet ini juga tidak seperti yang tertampil disini ini dekat-dekat ya aslinya itu sangat jauh seandainya matahari itu sebuah rumah ada di alun-alun Jember gitu ya maka bumi itu hanya seperti bola dan jaraknya itu di tepi alun-alunnya kalau matahari itu di satu ujung ya di pojokan alun-alun gitu maka bumi itu ada di pojokan yang lain jadi sangat jauh kalau kita buat skemanya ya tidak bisa ini hanya untuk memudahkan visualisasi saja planet ya yang dibahas disini planet ya beberapa bagian bisa anda baca sendiri ini hanya mereview saja ya jadi ciri-cirinya atau definisinya adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri ini dari mergirius sampai neptunus urutannya sudah sesuai ya mergirius, venus, bumi, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus ya kemudian di antara orbit Mars dan jupiter itu ada asteroid asteroid itu ya benda di antara kedua benda langit ini ya jika komet itu benda yang pintasannya lonjong lonjong sekali nah ini memang menghapal tapi mengelompokannya yang barangkali perlu anda tahu ya kalau bumi sebagai pembatas itu ada namanya planet inferior sama planet superior di dalam itu inferior, di luar itu superior begitu saja ya terus kemudian jika asteroid sebagai pembatas maka ada istilahnya planet dalam dan planet luar di dalam asteroid sampai matahari itu planet dalam yang di luar itu namanya planet luar terus ini yang tidak banyak diketahui ya bahwa ada pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya ya ada planet terestrial dan planet jovian itu yang bagaimana ya sebenarnya anggotanya sama seperti dalam dan luar tapi yang terpenting adalah kandungan dari planet tersebut ya kalau planet teresial terestrial itu yang ukuran dan komposisinya hampir sama dengan bumi dan kandungannya juga hampir sama ya di dalamnya itu logam panas ya besi panas tetapi kalau planet jovian itu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet jupiter yakni berupa planet itu berupa gas ya tapi di dalamnya itu bongkahan batu dan es jadi tidak sama seperti di Merkurius Venus bumi Mars kalau ini planet berupa batuan yang di dalamnya itu logam panas kalau ini planet berupa gas gas yang memadat gitu yang di dalamnya itu berupa batuan dan es nah ini dia ini penanda pembeda planet berdasarkan arah orbitnya ya jadi kalau kita lihat pada umumnya semua planet itu mengorbit dengan arah seperti arah putaran tangan kanan ya Merkurius terus ada juga yang miring ya kemiringannya ini 23,5 yang ini 25 yang ini 3 derajat terus bagian yang unik adalah Venus ini arahnya berlawanan dengan arah tangan kanan yang lain arah tangan kanan yang ini kebalikannya yang kedua Uranus ini Uranus sumbu orbitnya sumbu rotasinya ini itu hampir menghadap matahari jadi ada bagian yang selalu panas dan selalu malam ini keunikannya terus ini yang tadi saya katakan ada terestrial dan jovian ya terestrial itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu seperti ini intinya atau interiornya bagian tengahnya itu logam padat ya yang dilapisi dengan logam cair tapi kalau planet jovian itu bagian luarnya itu berupa gas dalamnya itu berupa batu batu dan es supaya lebih mudah ya Anda bisa lanjutkan di video saya yang kedua ini saya akhiri dulu terima kasih terima kasih